Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI menerima kunjungan delegasi Swiss di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta. Pertemuan ini membahas hubungan dan kerjasama bilateral antara kedua negara di berbagai bidang. Salah satunya yaitu perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana atau MLA. Wakil Ketua BKSAP Mardani Alisera menyebut perjanjian MLA antara Indonesia Swiss mengatur kerjasama bantuan hukum yang dapat memperkuat pelacakan, pembekuan, penyitaan, serta perampasan aset hasil tindak pidana. MLA diharapkan dapat membantu negara memerangi kejahatan pajak dan memungkinkan pengembalian aset atau kerugian negara dari hasil tindak pidana yang ditempatkan di Swiss. Lebih lanjut, Mardani menilai kerjasama MLA Indonesia Swiss merupakan bukti kedalaman kerjasama antara kedua negara yang dinilai tidak sekedar memikirkan kerjasama dalam bidang ekonomi bisnis, tetapi juga memiliki visi dan misi yang sama untuk menciptakan peranata hukum, keadilan, dan lingkungan bisnis yang berkelanjutan. Ya tentu kita ingin kerjasama Indonesia dengan Swiss punya kedalaman yang mencukupi, bukan sekedar kita trading atau bisnis, tetapi bagaimana kedua negara punya kesamaan dalam peranata hukum, dalam keadilan, dalam memahami lingkungan, termasuk bisnis yang sustainable growth, dan MLA menjadi salah satu bukti betapa kedekatan Indonesia dengan Swiss bukan di permukaan tapi sudah cukup mendalam.